Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mengapa saat teduh menjadi hal sentral dalam kehidupan kerohanian kita. Seringkali banyak orang yang menganggap saat teduh adalah hanya sekedar membaca Alkitab. Tapi saya akan membahas kali ini mengapa hal itu sangat penting. Di dalam kekristenan ada beberapa disiplin rohani. Salah satunya adalah bersaat teduh dan saat teduh adalah hal yang paling mendasar ketika kita melakukan disiplin rohani. Sebagai contoh, ketika kita bersaat teduh, disitu kita melakukan juga doa dan juga melakukan membaca firman. Karena itulah saat teduh menjadi disiplin yang paling dasar. Ketika kita sudah bisa terbiasa melakukan saat teduh, maka semua kegiatan disiplin rohani yang lainnya pun dapat kita lakukan. Salah satunya misalnya bersekutu dan juga bersaksi. Jadi pembahasan saat teduh dalam video kali ini akan terbagi dalam beberapa bagian. Yaitu tentang mengapa saat teduh, kapan waktu saat teduh, dan bagaimana cara bersaat teduh. Waktu teduh adalah membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan menghendaki kita mempunyai hubungan yang erat, relasi yang intim dengan Tuhan. Di dalam Alkitab ada beberapa penggambaran, yaitu seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Seperti bapak dan anak, seperti mempelai laki-laki dan perempuan. Jadi di dalam kekristenan sangat ditekankan tentang relasi kita dengan Tuhan. Dan ini salah satu yang paling dapat kita dapatkan adalah melalui saat teduh. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa kita perlu bersaat teduh sedangkan ada hamba Tuhan yang siap untuk mengabarkan atau mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Nah, kita mungkin ada sedikit penggambaran yang dapat membuat kita semakin mengerti. Sebagai contoh, kita pergi dengan orang yang kita senangi. Apakah kita lebih memilih untuk pergi langsung bersama-sama dengan dia? Atau kita menyuruh orang lain pergi, lalu orang itu menceritakan keseruan yang dia alami? Tentu kita ingin supaya kita mengalami sendiri, bukan? Nah, seperti itulah ketika kita melakukan saat teduh. Ketika kita melakukan saat teduh, disitulah kita sesungguhnya dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Disitulah kita juga dapat merasakan bagaimana bahagianya dan menyenangkannya ketika kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Dan kita mengalami pengalaman itu secara pribadi. Bukankah di dalam Masmur 34 ayat 9 juga mengatakan, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi, melalui saat teduh, secara pribadi, kita dapat merasakan sendiri akan kebaikan Tuhan, perjumpaan Tuhan, dan juga kasih setianya di dalam kehidupan kita. Sangat berbeda juga, bukan? Jika kita mendengar dari orang lain. Dan salah satu alasan penting mengapa kita harus saat teduh adalah, Sama seperti tubuh jasmani kita yang memerlukan makanan, tubuh rohani kita juga memerlukan makanan rohani. Pernahkah Anda merasakan Anda seperti sedang kehausan atau sedang ada sesuatu yang kosong dalam diri Anda? Anda coba untuk makan, Anda coba untuk minum, Anda coba untuk pergi, tetapi seperti masih ada yang kurang? Nah, kemungkinan kerohanian Anda sedang meronta-ronta ingin supaya kita melakukan saat teduh, kita dapat di-charge ulang bertemu dengan Tuhan. Bukankah seperti handphone kita juga harus di-charge setiap hari? Nah, demikianlah apalagi dengan kerohanian kita.